Laporan Norma Risma di Podabanten Pihak kepolisian sudah langsung melakukan tindak lanjut nih Bang Jadi memang ada berapa, mulai sedikit 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 nih Mulai terbongkar Mulai terbongkar, saya gak tau terbongkar ini kan juga butuh pembuktian Karena ini kan laporannya adalah dugaan perzinahan Pasal 284 begitu ya Betul Bang Artinya kan pasal perzinahan ini harus bisa dibuktikan bahwa Antara terlapor ibunya maupun terlapor si mantan suami itu Benar-benar sudah melakukan hubungan gitu ya Suami istri loh ya Bukan sekedar pacaran gitu ya Kalau kita bicara tentang perzinahan tentunya tidak mudah juga untuk bisa membuktikan itu Harus ada yang benar-benar melihat misalkan Atau bisa memastikan itu kebenarannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di youtube channel Halo Pengacara Apa kabarnya sahabat Halo Pengacara Semoga baik-baik saja ya Dan pada kesempatan kali ini kembali Halo Pengacara Kita akan memberikan informasi dan ulasan hukum Terkait dengan isu-isu yang sedang viral di masyarakat Yang menjadi perhatian dan perbincangan hangat Di media sosial maupun di media masa Bersama Bang Nasrullo Nasution pada kesempatan ini kembali kita akan melanjutkan Ulasan terkait dengan laporan norma risma di poda banten Terkait dengan dugaan perzinahan ibunya dengan mantan suaminya Bang Nah ini menurut kabar terbaru nih Ini pihak kepolisian sudah langsung melakukan tindak lanjut nih Bang Ada informasi terbaru apa Bang yang terkait dengan tindak lanjut laporan yang disampaikan oleh norma risma tersebut Bang Terima kasih Bang Eri ya Ini hal yang bahasanya itu ya Sangat dinanti-nanti publik lah ya Saya tahu gak tahu dinanti Apa karena memang itu pemberitaan viral Sehingga publik ingin tahu sebenarnya apa sih yang terjadi gitu Kira-kira gitu Bang ya Jadi memang ada berapa Mulai sedikit 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 nih Mulai terbongkar Mulai terbongkar Saya gak tahu terbongkar ini kan juga butuh pembuktian Kira-kira begitu ya Bang ya Terkait dengan chat Mesum katanya begitu Dugaannya gitu ya Terus yang kedua terkait juga dengan ada video call Yang tidak pantas dilakukan kira-kira gitu Pada saat ibunya katanya selesai mandi begitu ya Keterangan ya Saya bilang aduh ini ya harus diklarifikasi kan Sampai jadi pemberitaan publik yang justru malah merugikan pihak lain gitu Terus terkait juga dengan pelayanan Saya gak tahu yang justru dengan pelayanan itu apa Kira-kira gitu ya Dan ini menurut saya sangat-sangat vulgar lah disampaikan Tapi terlepas dari benar tidak itu dari siapa Dari pernyataan itu dari normalisma Saya rasa ini perlu ada klarifikasi Iya artinya apapun yang disampaikan oleh normalisma itu kan Belum terbukti ya Belum teruji secara hukumnya begitu ya Perlu ada pengujian baik di Yang pasti nanti yang paling penting ya di pengadilan itu ya Di pengadilan Ya karena juga ini kan yang terkait dengan laporannya Bahkan laporan terkait dengan dugaan perzinahan ya Berarti yang harus bisa dibuktikan adalah memang adalah Nah perkuatan itunya ya Bukan di luar daripada itu kan Nah ini yang menarik sebenarnya adalah Apakah sudah mencukupi bukti-bukti itu atau belum Pertama gini Bang ya Artinya kalau kita bicara tentang perzinahan Tentunya tidak mudah juga untuk bisa membuktikan itu Harus ada yang benar-benar melihat misalkan Atau bisa memastikan itu kebenarannya Kenapa tentunya dalam hal ini banyak pihak yang bertanya-tanya Apa iya gitu ya Sampai seperti itu Jauhnya tindakan antara mertua dengan menantunya Yang pertama Yang kedua Apa sih motivasinya sehingga terjadi tindakan tersebut gitu ya Yang ketiga adalah Tentang apakah nilai-nilai ini sudah luntur di negeri ini gitu ya Tentang hubungan-hubungan seperti itu Tapi ya tentunya hal yang menarik adalah Beban pembuktian nanti yang akan menjadi Harus bisa dibuktikan oleh Norma Risma sendiri Terhadap sebagai pelapor Nah itu yang harus dia buktikan Dan dalam waktu dekat ini kan ada panggilan katanya Ada panggilan dan tentunya dalam hal ini Akan ada klarifikasi ya Dari pihak kepolisian kepada para terlapor Nah yang menarik Bang gini Kasus ini sudah pernah diselesaikan Informasinya Kira-kira dugaannya begitu Kasus ini sudah pernah diselesaikan Pernah diselesaikan dalam artian Sesara kekeluargaan Artinya apakah benar atau tidak Itu tinggal nanti Tinggal dibebankan pembuktiannya Kepada para terlapor nih Kira-kira gitu Bang ya Ketika bisa dibuktikan Kasus ini pernah diselesaikan Dan para pihak tidak akan menuntut apapun bentuknya Dari sebuah kesepakatan yang terbuat Ini kan jadi badan pertimbangan nih Kira-kira Atau mungkin sudah ada kompensasi tertentu Yang kita tidak tahu bentuknya apa Kompensasi perdamaian Atas kesepakatan lah ya Atas kesepakatan para pihak Ini ada kompensasi tertentu Yang telah diberikan oleh para pihak Ini kan jadi menarik Sehingga kok kenapa harusnya menjadi lebih panjang prosesnya Sehingga harus mengungkap semua hal-hal yang menurut masyarakat itu Hal yang harusnya tidak usah diungkap Tabul Hal yang tabu gitu ya Hal yang tabu Apalagi ini kan di lingkungan keluarga Betul Dan melibatkan anak dan ibu Itu yang mungkin menurut kita Agak-agak sedikit Mengulasnya agak sedikit Antara ringgi gitu kan Agak-agak bingung Gak harus dari mana segala macam Tapi tentunya Karena ini sudah masuk tahapan hukum Maka kita kan bicaranya dari segmen hukum Ya dari segmen hukum kembali ya Karena ini kan laporannya adalah Dugaan perzinahan Pasal 284 begitu ya Betul Artinya kan pasal perzinahan ini Harus bisa dibuktikan Bahwa Antara terlapor Ibunya Maka terlapor si mantan suami itu Benar-benar sudah melakukan hubungan Suami istri loh ya Bukan sekedar pacaran gitu ya Bukan sekedar istilahnya Orang bilangnya itu selingkuh Karena selingkuh kan punya makna yang lain ya Bisa jadi dia hanya Apa namanya Berhubungan secara Apa namanya Su Apa Acaran gitu ya Hati lah Berhubungan hati Berhubungan hati Tapi yang dimaksud dengan Pasal 284 itu kan harus terjadi hubungan badan Ya mungkin itu saja ya Yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini ya bang Jangan lupa Selalu berikan dukungan kepada Halo Pengacara Dengan memberikan like Comment Share Dan juga subscribe ya Youtube channel Halo Pengacara Terima kasih sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax